Pemerintah Kota Banjermasin Selain itu pula pemirsa akan memberhentikan sementara revites maupun uji swab yang selama ini dilakukan. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjermasin di sejumlah titik. Antrian pemeriksaan hasil swab PCR di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhir belakangan ini terus menumpuk. Bahkan diketahui hampir 2.800 sampel swab masih belum mendapat giliran untuk pemeriksaan. Ini lantaran sampel yang ada tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, melainkan juga dari Provinsi Tetangga Kalimantan Tengah. Bahkan untuk Kota Banjermasin sendiri saat ini ada sekitar 500 sampel yang masuk daftar tunggu. Menyusul hal itu mengingat sampel swab yang diambil dari hasil tracing memiliki batas waktu dan jika tidak diuji selama satu pekan, maka sampel swab tersebut hasilnya tidak valid. Atas kondisi itulah Wali Kota Banjermasin menyatakan akan mengadakan alat PCR sendiri guna mempercepat pemeriksaan. Nanti sampel ini kan ada batas ininya, batas waktunya. Kalau diambil sekarang kemudian 2 minggu belum diolah, ya nanti kan tidak valid lagi. Makanya sementara tidak tertunggu lah setelah ini. Sambil menunggu antrian antrian? Iya, bahkan kemarin kita sempat ini kalau dengan 2 tambahan PCR ini belum jika mampu, karena antrian untuk Banjermasin kan hampir 500. Belum diperiksa sampelnya, sehingga kemudian kita berpikir, kenapa tidak kita pengadaan sendiri aja. Karena ada, Pak Kadingkes menyampaikan itu. Karena yang dilayani oleh kausal ini kan termasuk kilometer tengah. Nah, nipunya sampai 2.800 sampel belum terperiksa. Sekiranya juga dengan keterbatasan pemeriksaan hanya 100 sampai 130 per hari. Selain itu juga akan memperhentikan sementara repit tes maupun uji swab yang selama ini dilakukan tim gugus tugas COVID-19 Kota Banjermasin di sejumlah titik. Mohail, Banjar TV Ya, pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Sekiranya, kali ini mengenai sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah, maka pemerintah Kota Banjermasin selama 3 bulan membebaskan biaya sewa penghuni Rusunawa, baik Rusunawa, Ganda Makvira, maupun yang ada di kawasan Teluk Layan Banjermasin. Juga mengesah biaya sewa tersebut sudah dibebaskan terhitung dari mulai bulan April, Mei, dan Juni 2020. Sebagai bentuk perhatian dan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR, pemerintah Kota Banjermasin ternyata telah menggratiskan biaya sewa kepada penghuni Rusunawa yang ada di Kota Banjermasin. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjermasin, Fanani, saat ditemui Banjar TV di Balai Kota. Menurutnya dari dua Rusunawa yang ada di Ganda Makvira dan yang di kawasan Teluk Layan Banjermasin Selatan, selama 3 bulan dibebaskan dari biaya sewa. Sebelumnya pembebasan biaya sewa itu atas usulan dari permintaan penghuni Rusunawa yang saat ini turut terdampak COVID-19. Biaya sewa tersebut sudah dibebaskan mulai bulan April, Mei, dan Juni 2020. Kalau bulan ini berapa Pak potensi? Itu kan variasi. Lantai 1, 160 ribu sebulan. Lantai 2, lantai 3, nah itu tahapannya. Kebalik, yang paling atas lebih murah. Turun 20 bertambah. Turun 20 bertambah. Jadi kalau sebulannya itu potensi kita sekitar 21 jutaan. Seluruh Rusun. Itu mana aja Pak? Ganda Makvira? Dan ini yang diseberang. Dua berarti kalau pelanggu? Jadi itu yang potensi yang kita tidak dapatkan. Namun menurut kami sangat wajar itu dikabulkan oleh pemerintah kota. Nah, sebagaimana kita ketahui seluruh masyarakat terdampak. Nah, penghuni Rusun ini kan mereka yang berbahasa rendah MBR. Nah, secara otomatis mereka pun akan merasakan hal tersebut. Jadi sangat wajar kalau kita memberikan dukungan kepada mereka. Lebih jauh Panani menjelaskan untuk tarif masing-masing kamar bervariasi. Namun jika ditotal potensi dari hasil sewa untuk kedua Rusunawa tersebut mencapai jumlah 21 juta rupiah. Mohail Bancar TV Informasi lainnya pemirsa, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi melalui Balai Pelatihan Kooperasi dan UKM Kausal. Rus melakukan pembinaan secara daring atau online kepada para pelaku usaha dan kooperasi. Agar mampu memasarkan produknya sehingga tidak berpaku pada keadaan saat ini. Ya, sementara itu pula di tengah kondisi merebaknya virus COVID-19 saat ini, kooperasi dan usaha kecil menengah di Kausal sulit berkembang dan hampir gulung tikar. Terlebih bagi UKM yang memiliki modal pas-pasan. Di tengah mewabahnya COVID-19 saat ini, 50% lebih kooperasi dan UKM sulit berkembang dan pendapatannya hampir pas-pasan. Laporan tersebut masuk melalui para pendamping Dinas Kooperasi yang dikirimkan ke Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Balai Pelatihan Kooperasi dan UKM di Kalimantan Selatan. Menyusul laporan tersebut, Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi melalui Balai Pelatihan Kooperasi dan UKM di Kalimantan Selatan terus melakukan pembinaan secara daring atau online kepada masing-masing pelaku usaha dan kooperasi. Tujuannya agar UKM di Kalimantan Selatan mampu memasarkan produknya melalui online dan tidak terpaku pada keadaan saat ini. Setidaknya hal tersebut disampaikan kasih penyelenggara kooperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Mas Dinah, kepada Banjar TV. Kami mengupayakan memberi motivasi kepada UKM dan Kooperasi untuk lebih sabar lagi, tabah lagi menghadapi keadaan yang seperti ini. Dan kita mendorong supaya mereka tetap berusaha sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Kita sekarang tidak ada pelatihan, jadi kita cuma melewati pendamping saja, kita memberi arahan kepada pendamping supaya mereka memotivasi UKM-UKM atau kooperasi yang didampingi mereka untuk lebih sabar menghadapi musibah ini dan tetap berusaha. Kami beri juga pengarahan mereka supaya jualannya secara online. Mas Dinah berharap kooperasi dan UKM yang ada di Kalimantan Selatan terus semangat dan bahu-membahu menghadapi situasi sulit saat ini dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang dilakukan. Rijali Apan di Banjar TV. Pandemi COVID-19 saat ini membuat perekonomian di Kalimantan Selatan semakin sulit, terlebih sangat dirasakan oleh kooperasi dan usaha kecil menengah di daerah ini. Diakui di tengah kondisi seperti ini, kooperasi dan usaha kecil menengah sulit berkembang dan hampir gulung tikar. Terlebih bagi UKM yang memiliki modal pas-pasan. Setidaknya hal tersebut diungkapkan para pendamping kooperasi dan usaha kecil menengah pada Dinas Kooperasi dan UKM, Balai Pelatihan Kooperasi dan UKM yang bertugas mendampingi usaha kooperasi dan UKM yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk saat ini bisa dibilang mengalami penurunan, tapi kalau untuk dikatakan gulung tikar, nggak bisa dikatakan seperti itu juga. Kalau penurunan itu pasti kayaknya. Semua UKM mungkin sekarang lagi mengalami penurunan yang sangat drastis. Mungkin sekitar berapa persen? 80-an. 50% lebih mana? Rata-rata itu daya beli masyarakat turun. Sesuai keadaan sekarang pendapatan susah jua. Yang ada kenaikan itu pas bulan puasa untuk kue-kue kering. UKM yang mengalami kue kering itu meningkat di bulan Ramadan. Tapi untuk kayak sesirangan, itu ada penurunan. Kan guru-guru libur. Artinya dirasakan sangat menurun di tengah pandemi ini. Pihaknya berharap kondisi seperti ini segera berlalu. Karenanya terus berupaya memberikan semangat dan motivasi serta inovasi dalam mendampingi usaha kooperasi dan UKM agar tetap eksis di tengah pandemi corona saat ini. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya Pemirsa masih berbicara mengenai pandemi COVID-19 di mana kali ini muabahnya virus COVID-19 dan sempat diterapkan nasmi karantina. Membuat banyak rumah tangga kualahan akibat kekurangan bahan bertahan hidup. Namun berbeda dengan sebagian rumah di desa Mekarjaya yang cukup sukses hadapi pandemi dengan pemberlakuan kampung tangguh. Juga Pemirsa guna menekan angka pengeluaran COVID-19 desa Mekarjaya turut menerapkan program kampung tangguh yang secara terpadu menyiapkan sejumlah langkah dalam menangani wabah virus koronan. Inilah pekarangan rumah di desa Mekarjaya di Kabupaten Tanah Bumbu selasa 9 Juni 2020. Perumahan warga terlihat asri dengan ragam tanaman yang dipelihara. Mulai dari sayuran hingga buah-buahan. Semuanya terlihat segar saat kunjungan unsur forum komunikasi Pimpinan Kecamatan Yannika Polsek Angsana Inspektur 1 Tony Haryono yang juga dihadiri Waka Polores Tanah Bumbu Komisaris Polisi Arit Prasetya. Program ketahanan pangan mandiri ini sukses digalakkan kepala desa dalam 2 bulan terakhir usai masuknya pandemi COVID-19. Sehingga ia mendorong warganya mengurangi aktivitas di luar rumah dengan melakukan hal produktif di rumah masing-masing. Dan yang kami lakukan ketahanan pangan adalah ketahanan pangan keluarga yang pertama untuk meninovasi bahwasannya penanganan pencengkal tega COVID-19 itu harus diam di rumah. Maka dengan diam di rumah warga harus mempunyai kegiatan untuk ketahanan pangan keluarga menanam sayur-sayuran yang sifatnya bersekala kecil untuk rumah tangga. Inovasi juga terus dilakukan agar warga bisa mengembangkan pekarangannya lewat teknologi pertanian sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk bertahan hidup melainkan juga menjadi sumber penghasilan tambahan. Dijualnya kemana? Ini kami jualnya kebetulan ada catering yang pesan setiap 2 minggu sekali. Eh, seminggu 2 kali. Tapi kalau tetangga beli, boleh kan? Siap. Dikasih. Semuanya dikasih aja, Pak. Ahmad Makbur, Banjar TV Inilah rumah karantina mandiri yang disiapkan pemerintah desa mekerjaya di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menangani wabah virus corona. Bangunan ini semula untuk badan pemusyawaratan desa kemudian direnovasi agar bisa menampung orang yang berstatus dalam pemantauan atau ODP. Berbagai fasilitas disediakan agar penghuni-nya bisa betah selama menjalani isolasi guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Di antara layanan yang diberikan, penyediaan makanan dan minuman lewat dapur umum yang dipantau forum komunikasi pimpinan kecamatan termasuk Kepala Kepolisian Sektor Angsana Inspektur 1 Tony Haryono dan dihadiri langsung Wakap Polores Tanah Bumbu Komisaris Polisi Arif Prasetya Selasa 9 Juni 2020. Pemerintah desa mekerjaya juga menerapkan pembatasan sosial berskala kecil dengan mendirikan sejumlah posko di beberapa akses masuk pemukiman. Semuanya dilakukan dalam rangka pemberlakuan program Kampung Tangguh Terpadu yang diharapkan bisa memperkuat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Di antara kesiapan pemerintah desa mekerjaya lainnya yakni pengadaan lahan pemakaman khusus apabila ada pasien yang meninggal dunia. Untuk masalah pemakaman kami sudah mempunyai SOP penanganan daripada warga kami kemana ada yang terpapar kami mulai awal memberikan layanan informasi education secara penanganan keluarga secara mandiri secara nantina mandiri selanjutnya kami membentuk pemakaman khusus COVID-19 adalah di sebelah barat desa mekerjaya di jalur ini sudah kita siapkan sudah kita dan untuk relawan kami siap sudah dilakukan pelatihan oleh TNI dan Polri. Pemerintahan desa mekerjaya juga menggarap lahan baru untuk pengembangan budidaya pertanian guna ketahanan pangan masyarakat di era pandemi. Semua langkah ini turut diapresiasi wakil rakyat yang diharapkan bisa dicontoh oleh desa lainnya. Saya sangat terima kasih dengan pergerakan desa mekerjaya beliau sangat luar biasa untuk membantu ini karena beliau sudah contoh yang paling komit untuk di jembatan di sana. Ahmad Makbur Banjar TV Pemirsa selanjutnya akan kita simak bersama Dinas PUPR Genjat Pengerjaan Jembatan Gantung Pulau Brabo. Informasi yang menghadirkan usai pariwara berikut ini tetaplah di lintas Baruah Sepekan. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.